Intro Industri poliester kini terganjal peraturan Menteri Perdagangan atau Permendak nomor 36 tahun 2023 Permendak ini mengatur terkait aturan impor bahan dasar yang diputuhkan oleh industri poliester yakni monoethylene glycol atau MEG Pemerintah mengubah pengawasan impor dari post-border menjadi border Asosiasi Produsen serta Bendang Filamen Indonesia atau APS-CIFI mengatakan kelangkaan bahan baku dapat menyebabkan produksi industri poliester mandak Sekretaris eksekutif APS-CIFI Farhan Akil mengatakan ketentuan dalam belai tersebut menghambat impor bahan baku Terlebih, kebutuhan MEG diundalisa 90% dari impor Dia menegaskan hanya ada satu industri dalam negeri yang memproduksi MEG dan belum mampu memenuhi kebutuhan domestik Kondisi ini membuat sebelah industri poliester panik dan terancam setelah produksi selama 1 hingga 2 bulan ke depan Selain itu, kabarnya eksportir negara asal juga tidak mau mengirimkan MEG ini sampai ada kejelasan izin dari pemangku kepentingan Ujar Farhan Akil, Sekretaris Eksekutif APS-CIFI Menurutnya, kondisi ini menjadi hambatan bagi industri tekstil dan produk tekstil atau TPT sehingga tidak dapat mengoptimalkan momentum Imlek dan lembaran mendatang Keluhan ini memang sudah disampaikan oleh para pelaku industri Tetapi, pemerintah memiliki pandangan berbeda Bagi pemerintah, permendang ini guna mendukung usaha lokal maupun UMKM yang ada saat ini PLT Sekretaris Jenderal Kemendak Suhanto menegaskan Pemerintah melalui aturan ini tidak bermaksud melarang atau memperketat impor Lebih keselektif, kalau produk dalam negeri bisa, kenapa harus pakai impor? Ujar PLT Sekretaris Jenderal Kemendak Suhanto Terbitnya, permendang ini merupakan arahan dari Presiden Jokowi Dodo guna memperketat impor barang konsumsi dan produk jadi Hal ini, lantaran dianggap bersinggungan dengan industri sejenis di dalam negeri dan UMKM